Disini sudah sediakan sebuah masalah, namun apapun masalahnya miliknya Tebo to so so gitu ya Selalu ada masalah yang semuanya jadi Semoitus Solusion Biar apa? Iya betul, biar renaserasi gitu kan kan ya Soalnya kayak gini nih, kita baca bareng-bareng aja Maaki adalah seorang calon bupati 2020 ini Wow, ngaminin aja ya Untuk meraih kemenangan Iya kan Maka ia akan melakukan kampanye Di lima kecamatan Yaitu kecamatan A, B, C, D, dan E Ada lima kecamatan Untuk kemudahan dalam berkampanye Tim kemenangan Wah, maafin punya tim kemenangan nih Memperbolehkan mengakhir untuk berkampanye Dengan ketentuan sebagai berikut Jadi ternyata untuk bertambahannya mengakhir Itu tidak sepertama-tama Jadi boleh A, B, C, D, E, enggak Ternyata ditutukan oleh tim kemenangan Tentuan seperti apa? Satu, ia dapat berkunjung ke kecamatan D Ini ada kecamatan D Jika telah berkunjung ke kecamatan C dan E Jadi boleh ke D kalau C dan E sudah Gitu ya Kemudian ia tidak bisa mengunjungi kecamatan E Sebelum mengunjungi kecamatan A Gitu Kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah kecamatan B Nah, ternyata, ternyata, pertanyaan Gitu ya Pertanyaannya adalah Dua kecamatan yang dapat dikunjungi setelah Awas nih Yang dapat dikunjungi setelah kecamatan E adalah Blablabla A, kecamatan A dan B B, kecamatan B dan C C, kecamatan C dan E D, kecamatan E dan D E, kecamatan D dan A Gitu ya Nah, ini kita kan tujuannya berarti tadi kan Soal ini adalah untuk kita menganalisis Dari data yang diberikan Informasi yang diberikan Lalu kita tarik kesimpulan Ini contoh soal analitis gitu Atau yang lebih keren dikenal dengan Penalaran antis Seperti ini gitu ya Yang ada Bubi Tono Tony Dan Tone Apa ya Pokoknya seperti itulah yang membingungkan Jadi kawan-kawan triknya untuk menjawab soal seperti ini Pertama Ya, kita boleh langsung aja Dan soal langsung pancat disini Jadi dilihat dulu apa sih yang dimau soal Oh ternyata kita mencari Dua kecamatan Yang dapat dikunjungi setelah Berarti lalu kesini Kalau ini hanya pemanis saja Bisa langsung kesini Ketentuannya biasanya disini Jadi kalau ini hanya pemanis saja Kalau maafin sebagai calon bupati itu hanya pemanis saja Jadi langsung aja kesini Kata soal Ia berkunjung kecamatan D Jika telah berkunjung ke C dan E Berarti Boleh ke D Kalau sudah C dan E C dan E Entah apa C dulu atau E dulu Kita gak tahu ya Pokoknya tulisannya seperti ini Kemudian Ia tidak bisa mengunjungi kecamatan E Sebelum mengunjungi kecamatan A A E belum Berarti Ia tidak bisa mengunjungi kecamatan E Sebelum mengunjungi kecamatan A Berarti dia gak bisa Ke kecamatan E Gitu kan ya E Sebelum mengunjungi kecamatan E Sebelum mengunjungi kecamatan A Berarti harus nih Gitu Entah A nya itu disalang dulu Atau seperti itu Gak tahu ya Kecamatan kedua Yang harus dikunjungi adalah kecamatan B Namun kita tahu Kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah kecamatan B Kedua Berarti B ada di urutan kedua Jadi kalau ada 5 kecamatan 1 2 3 4 5 Nah gitu Berarti di kedua itu harus B dulu B Lalu Nih lalu apa Lalu Nih lalu Lalu apa ya Isiin ini Dia bisa berkunjung kecamatan B Kalau sudah C dan E Berarti bisa saja C dan E disini C E disini Baru D Kan gitu ya Berarti yang gak ada siapa A ya A Nah Kita cek di option Apa di Kembali lagi ke syaratnya Ia tidak bisa mengunjungi kecamatan E Sebelum mengunjungi kecamatan A Bener kan E setelah A Gitu kan ya E setelah A Bener Itu kemungkinan yang pertama ya Sekarang lanjut ke umum kemini kedua Kemungkinan yang kedua Yang bisa dipilih Ini kemungkinan yang pertama B tetap disini kan Eh sorry B tetap disini Karena dia B sudah patah Kemudian D itu kan bisa dikunjungi setelah C dan E Tadi tempat lagi katakan bahwa Entah dia ditulis C E dulu Atau E C Bagaimana kalau sekarang kita balik E C E C Disini tetap D ya E C D disini Oke Lalu berarti disini tetap A kan A itu di depan Nah Karena Dia tidak bisa mengunjungi kecamatan E Sebelum mengunjungi kecamatan A Jadi A itu harus disini B kedua Gak bisa A disini Gitu kan Selit ya Ini kemungkinan yang kedua Nah pertanyaannya apa Pertanyaannya adalah Dua kecamatan yang dapat dikunjungi Setelah kecamatan E Nah berarti setelah ini siapa Hanya dua Berarti C Nah setelah E Sama D Ada gak ada opsi Yang jawabannya C sama D C sama D Oh ternyata jawabannya yang bertempat itu yang C Begitu kalian- Kalian Understand Hingap-hingap Jadi jadi mantap Gitu ya Oke sebelum lagi lanjut Kita ulangi lagi pelan-pelan nih Pelan-pelan Ulangi lagi dari awal Ma'aki ya Itu kan bisa berkunjung ke kecamatan C Jadi kecamatan D Kalau sudah berkunjung ke C dan E Berarti C posisinya itu Bisa Lalu ke E Lalu ke D Itu yang pertama Kan Atau bisa E dulu E Lalu C Lalu D Karena kita gak tahu Di sini gak dijelaskan Harus C dulu Apa harus E dulu Kita gak tahu Berarti kemungkinannya hanya dua Di sini Dia tidak bisa mengunjungi kecamatan E Sebelum mengunjungi kecamatan A Berarti A di sini Harusnya A di sini kan A Gitu kan ya Hanya Kecamatan kedua Sebenarnya ditentukan Kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah Kecamatan B Berarti B di sini B B Tuh Pertanyaannya adalah apa Dua kecamatan yang dapat dikunjungi Setelah E Setelah E ini Setelah ini Setelah ini Oh Siapa Ini dia Yang Lope Maksudnya kasih Lope Lope gitu ya Jadi C dan D Oh berarti Jawaban yang sepat itu yang C Begitu kawan-kawan Ada sih Jadi spesially Mantap Kalau mantap Next Soal number 2 Soalnya kayak gini Kita baca lagi bareng-bareng Pemain catur P Q Or S ya P Q Dan R Dan S Bertanding Dalam suatu Suatu turnamen Catur Iya gak Maksudnya gak Di turnamen sepat bola Catur ya Turnamen catur Setiap pemain Saling bertemu Satu kali Berarti gak Boleh Ada dua kali Jadi P sama Ki Ataupun P melawan Ki Sama aja dengan Ki melawan P Satu kali aja Dalam setiap pertandingan Jadi kan dia Pemain yang menang Seri Seri ya Bukan seri Tapi seri Dan kalah bertelutup Mendapat skor 2 1 0 Ini untuk menang 2 Kalah Eh sorry Seri 1 Dan kalah 0 Berarti Kemudian Data hasil pertandingan A dan Adalah Adalah P Sorry apa ini Data hasil pertandingan Adalah P menang dua kali P menang dua kali Katanya Dua kali I Seri dua kali R Kalah dua kali Dan S Tidak pernah seri Nah Urutan pemain Yang memperoleh nilai tertinggi Sampai terendah Adalah Blah 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 Oke Kita harus mengurutkan Pemain mana Yang meraih nilai tertinggi Sampai terendah Berarti Pertama Yaudah Kita ada dulu Dari Semuanya Solusen Ya Dari apa Iya betul Dari inspirasi Selanjutnya Kita buat Bagan pertandingannya Kita buat tabel aja dulu Ya P Q R S Dari Ada 4 pemainnya Ada Pemain P Q R Dan S Lalu Kita buat tabel Kalau kawalkan nanti Dalam pemerintah Satu perjalan Soalnya Enggak usah Bikir tabel Kenapa Karena ini menyertai waktu Gitu kan Kalau disini Malku terpaksa Membuat tabel Karena Harapannya Bisa mengurutkan Kawalan dalam Memahami apa yang Malku sampaikan Gitu Kalian-kalian Nanti Kalian-kalian gak usah pakai Gitu Karena menyertai waktu Yang lama Nah Untuk mengosok Mengisi Kolom ini Berarti Kita gunakan data Gunakan datanya mana Datanya kan P Menang 2 kali Berarti P 2 kali M Lalu Q Q 2 kali seri Berarti 2 S Dan R Itu 2 kali Kalah Kalahnya 2 kali S Itu gak boleh seri Gak boleh S Selanjutnya P Kita kan gak mungkin Main dengan P Karena dia sendirian P melawan P Berarti kan dia sendirian Gak mungkin Dia main sendirian Namanya juga bertanding Kalau bertanding Berarti ada lawan Menjualan Q Melawan Q Ini gak mungkin Ketemu Karena dia sendirian Dan setelah Selanjutnya S melawan S Gak mungkin Kita isinya sekarang Datanya nih P menang 2 kali Berarti bisa Di Q Di R Bisa di S Hanya untuk mengisi ini Kita cek Q 2 kali seri Q 2 kali seri Berarti Q melawan P Aja Kita anggap seri Oke Dari 1 disini Otomatis Q melawan P Seri Berarti P melawan Q juga seri Otomatis dong Karena P menang 2 kali Disini 2 Disini 2 Nah P melawan R Itu kan menang Berarti R melawan P Kalah Berarti disini 0 Nilainya Dan P melawan S Kan P menang Berarti S Melawan P Itu kalah 0 Gitu Oke Anxin Minat-minat Oke lanjut nih Sekarang kolom Q Q melawan P Itu kan seri Berarti Sorry P melawan Q Itu kan seri Udah kan ini ya Sekarang Q melawan R Q melawan R Berarti sama dengan R Melawan Q Gitu kan ya Q melawan R Q nya kita lihat K itu 2 kali seri Nah Apakah Kemungkinan di R Atau di S Yang seri Karena Q itu 2 kali seri Ya Apakah di C Di R Atau di S Kita gak tahu Hanya cek aja Kesini K option Ternyata si S Gak boleh seri Berarti di kolom S Gak boleh ada yang nilainya 1 Otomatis dong Q sama S Itu dia menang Karena dia gak boleh seri Ya Ya Serinya disini Q melawan R Nah Q melawan R seri Berarti R melawan Q Seri A1 Sementara R Sementara R 2 kali kalah 2 kali kalah Kalah ini sudah 1 nih Berarti R melawan S Itu dia kalah Berarti 2 kali kalah 0 0 Sorry 0 nih Berarti kalau begitu R melawan S Dia kalah S melawan R S nya menang 2 disini ya Nah Disini 2 Gitu kan kawan Karena S gak boleh seri Berarti disini S melawan Q S melawan Q Sama dengan Q Melawan S Q melawan S apa? Q nya menang Berarti S nya kalah Jadi 0 Udah selesai deh Gitu Kita jumlahin poinnya nih Disini Poin nilai Nilain berapa? Ini 2 tambah 2 4 Tambah 1 5 Ini 2 tambah 1 3 Tambah 1 4 Ini 1 Dan ini 2 Tugas kita adalah menguruskan Dari besar ke kecil Berarti 5 Siapa tuh milik siapa? Milik P 4 Milik siapa? Milik Q Berarti P Dan yang besar berikutnya adalah 2 2 Dan milik S Berarti urutannya adalah P, Q, S Baru, R Karena yang ditanyakan adalah Urutan pemain yang Poin nilai tertinggi Sampai terhadap adalah Berarti P, Q, S, dan R Ada gak ada option? Ada Ternyata jawabannya Yang pertempat itu yang A Gitu juga sudah cek Itu semua maksudnya A Gitu P, Q, S, dan R Begitu kan kawan A Tidak ingat Gis dari sini Mantap P, Q, S, dan R